And water squirts from the sprout. The water doesn't stop until you turn it off. Oh, ada satu ya. The people who do food of Jesus are like water fountains. We don't have buttons or knobs, but Jesus said that living water will flow out of us. The living water is God's Holy Spirit who comes into our lips when we believe in Jesus. Jesus was in Jerusalem celebrating a special event called the Feast of Shelters. On the last day of the feast, the Jews would take water from a well and pour it out before God. On this day, Jesus shouted to the crowd, Anyone who is thirsty may come to me and decide to follow him. The Spirit is like a fountain of water that never stops flowing. He is always there to help us with whatever we need. The Spirit helps us to know right from wrong. He gives us courage. When we feel afraid, He helps us obey God and love Him more. The Holy Spirit is the way God takes care of us. Whenever we need a drink, we can't find a water fountain whenever we need help. The Holy Spirit is always there from us, TM. Fun fact, in different places, water fountains are also called drinking fountains or bubbles. Read more. Read Isaiah 44 verse 2 to 4. What did Isaiah compare God to? What tomorrow is? October 16. 2. 9. 9. 10. 9. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 20. 22. 42. 35. 25. 24. 26. suatu jadi ceritanya ke depanmu, karena itu waspastu nabi pasti yang datang kepadamu, jangan menyemah seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigilan buas, dari buahnya kamu akan mengenal mereka, apakah orang memetik buah anggot dari sebab duri, atau buah A dan iku duri, demikianlah setelah tahun yang baik, mengelaskan buah yang baik, setelah tahun yang tidak baik, mengelaskan buah yang tidak baik, tidak mungkin pernah baik, itu mengelaskan buah yang tidak baik, ataupun pernah baik, itu mengelaskan buah yang baik, dan setelah tahun yang tidak mengelaskan buah yang baik, pas terlalu dibuang ke dalam api, karena begitu tersebut setelah, atas dunia ini sendiri, ia telah mengalanyakan anaknya yang dikenal, pas setiap anak yang berjaga kepadanya, tetap merasa melakukan buah kondisi digital, tetapi, salahnya kita dengar sudah kubah sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah bapak dalam kebenaran, sebab bapak menghadapi penyembah-penyembah demikian, jika ketika ada di bawah kondisi digital, jangan mengembangkan kepada petanya untuk mendukung dukung, yang berlaku banget, ya lah dan ku usah lah, hai sahabat, emat lah, aymu dan ibu, saya ajok kamu tana yang diberikan tuan kamu, jangan menggunuh, jangan berzena, jangan mencuri, jangan menutupkan seorang, seorang, jangan mengguni sama, jangan mengguni sama, jangan mengguni isinya, namanya, atau laki, atau namanya, perempuan, atau lainnya, atau lainnya, tak mengguni sama, ummm ummm ummm